Terima kasih. 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 Kita bertahan di situasi yang sulit seperti ini Bukan waktu yang sebentar untuk dilalui Berdamai dengan pandemi Seluruh umat manusia di bumi ini dituntut untuk bersabar dan punya jiwa besar Sudah banyak nyawa yang jadi taruhan Pahlawan mereka di karya terdepan pun banyak yang tumbang Belasan dokter hingga perawat terus-terusan mengabarkan kabar duka dari berbagai kota Menyisipkan kisah pilu Perjuangan mereka melawan situasi pandemi yang tak berkesudahan Belum cukup duka mereka rasakan Tak sedikit dari mereka yang ikut dikucilkan Karena terpojokan keadaan Profesi mereka ibarat sebuah aib Tapi tanpa mereka, masyarakat Indonesia bisa apa? Dan ketika melihat banyak yang mulai mendobrak aturan Semua orang yang sudah berjuang sejauh ini merasakan sebuah pengkhianatan Aturan dihiraukan Tak peduli lagi dengan virus yang mengancam Perjuangan orang-orang yang patuh aturan jadi terasa sia-sia Sebuah pertaruhan yang dilakukan para tenaga medis Seolah tak ada di lainnya Kesal, marah, dan rasa dongkol berkecamuk Ingin rasanya berteriak Namun mereka hanya bisa meluapkan kekecewaan Lewat tagar Indonesia terserah Yang ramaikan sosial media Rasa-rasa kecewa terhadap masyarakat yang membandel Yang melanggar aturan VSBB Dimana kita disini berjuang bersama-sama Untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini Atau COVID-19 Tapi di luar sana mereka menyepelehkan virus ini Nah, tapi kita juga sebagai tenaga medis Gak bisa untuk menyerah juga Kita memang bisa bilang kalau kita kecewa sakit hati Tapi sesuai sumpah profesi kita gak boleh kayak gitu Karena masih banyak yang harus kita selesaikan Masih banyak pasien-pasien yang perlu sama kita Meskipun di luar sana mereka bilang Memang itu tugas kami, pekerjaan kami, resiko kami Ya itu memang kami terima Cuman maksud kami kepada seluruh masyarakat Tolonglah untuk sama-sama membantu kami Sama-sama kita menyelesaikan pandemi ini Jadi kita bisa sama-sama terbebas Supaya kita keluar pun gak perlu harus pakai masker Dan merasa takut gitu mas Ya, apa namanya kecewa sih kecewa pak Karena baru belakangan ini kan Kita lihat sendiri kan di media kan Bandara Soekarno-Hatta kan ramai lagi ya kan Di situ ramai-ramai ya kan Berbondong-bondong orang kan pergi ya kan Untuk mudik ya kan Nah, ini momen-momen ini seharusnya disabar dulu lah Kalau kita lihat mereka susah diatur di luar Bergerumpul-gerumpul dan melakukan aktivitas massal Itu yang membuat penyebaran itu cepat Nah itu sehingga kita tergantung mereka Kita akan, disini akan landi Kalau mereka positifnya naik terus akan masuk disini semua Artinya tidak membantu kita Jadi malinglah kita, saya pesan kita bekerja sama Masyarakat luas seluruh Indonesia kami pesan Kita bekerja sama disini Kalau dari saya pribadi ya Untuk masyarakat Indonesia khususnya Tolong, please gitu ya Ikuti aturan pemerintah Karena PSBB ini kan untuk kebaikan kita bersama Disini kami yang bertemu pasan-pasan disini gitu ya Yang banyak gitu seribu lebih Apa ya Secara apa ya Secara manusia itu kami merasa Ya Allah kasihan gitu ya Mereka punya keluarga harus isolasi disini Meninggalkan keluarga berbulan-bulan gitu kan Seolah memendam rasa yang sama Para pahlawan COVID-19 ini pun harus menerima kenyataan Bahwa tak bisa berkumpul di hari raya lebaran tahun ini Bukannya tak mau Namun mereka juga belum menemukan waktu yang tepat Kapan mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka di rumah Dalam suasana yang penuh berkah Perayaan lebaran pun dirayakan oleh TNI Angkatan Darat Dan Ikatan Dokter Indonesia bersama ribuan pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Sedihnya sih paling ya Karena kan kita Kalau kerja disini kita tidak bisa pulang ke rumah Jadi kita juga tinggal dan bekerja disini Selama satu bulan atau lebih Jadi pasti yang sedihnya yaitu jauh dari keluarga Dan tidak bisa kemana-mana Sedih sih pasti sedih ya Satu bulan kita di Wisma Atlet Tidak bisa ketemu keluarga Tidak bisa ketemu teman-teman Apalagi ini bulan puasa dan sebentar lagi mau lebaran Jadi ini bulan puasa dan lebaran yang berkesan bagi saya Karena dalam situasi seperti ini Saya harus bekerja di Wisma Atlet dan jauh dari keluarga Keluh kesahnya Ya paling yang tadi yang kita tidak bisa ketemu keluarga Lebaran juga disini Atau mungkin lebaran saat kita sedang dinas jaga Berjuang sendirian melawan COVID-19 Rasanya tak akan mempan Tanpa bantuan semua lapisan masyarakat di berbagai kalangan Sayangnya belakangan Sikap pemerintah yang tarik ulur Dijadikan alasan masyarakat Untuk melanggar aturan perlahan mulai dilonggarkan Tak adil rasanya Jika merenungkan apa yang dirasakan oleh para tim medis ini Terlalu banyak cobaan sikis yang selalu muncul Tetapi bagi mereka Meski nyawa harus menjadi taruhannya Tim medis akan selalu senantiasa hadir Demi kalian yang membutuhkan pertolongannya Sikap pemerintah Sikap pemerintah Sikap pemerintah Kepala Kepala Terima kasih.